Kalau dilihat dari luar angkasa, bumi akan terlihat biru. Hampir 70 persen permukaan bumi tertutup air. Tapi kalau kamu kumpulkan semua air ke dalam balon, ukurannya hampir bisa menutupi Texas. Wah, itu bakal jadi balon air yang besar banget. Sainis hampir yakin kalau planet kita pernah punya dua satelit. Dulu, salah satunya nabrak satelit lainnya, yang sekarang jadi satu-satunya satelit alami bumi. Baru-baru ini, ada satu lagi objek yang mengorbit bumi. Ternyata itu adalah bulan mini sementara, bernama 2020 CD3. Batu luar angkasa ini ditarik ke orbit kita lebih dari satu tahun lalu. Astronom percaya bulan mini ini udah pergi dari orbit bumi pada bulan Maret. Dadah! Di bulan Juli saat kita jauh dari matahari, dunia lebih hangat daripada di bulan Januari saat kita lebih dekat ke matahari. Soalnya, dengan kemiringan porus bumi, daratan di belahan bumi utara lebih banyak daripada di selatan. Dan daratan cenderung lebih mudah panas daripada air. Jadi pada musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan yang panas. Makanya, bumi agak lebih panas pada bulan ini meskipun lebih jauh dari sumber panas. Hmm, makan apa ya? Astronot mencicipi makanan pertama yang ditanam dan dipanen di antariksa pada tahun 2015. Selada romen merah ini ditanam di ruang khusus selama 15 bulan. Hari makan salat di antariksa. Orang-orang taunya gunung Everest lah yang tertinggi. Padahal Mauna Kea di Hawaii secara teknis adalah gunung tertinggi di dunia. Mauna Kea gak mendapatkan gelar itu karena sebagian besar gunung ini ada di bawah laut. Bumi memiliki tiga lapisan utama. Dua bagian inti, yaitu inti dalam yang padat dan panas, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel, diikuti oleh kerak tipis, permukaan yang menopang kehidupan. Kita taunya begitu. Tapi sekarang, saintis menemukan lapisan misterius baru yang terletak di dalam inti dalam padat. Inti dalam bumi kira-kira 2 per 3 ukuran bulan dan terdiri dari nikel dan besi padat. Di sana panas banget. Suhu di pusat bumi sama dengan suhu di permukaan matahari. Tempat yang mendapat sedikit air setiap tahun dianggap gurun. Karena ukuran Antarktika sebesar Amerika Serikat dan Meksiko digabung, Antarktika mendapat gelar gurun terbesar di dunia. Seorang saintis berteori bahwa terdapat sebuah zat di mikroba purba sebelum klorofil ada di bumi. Klorofil adalah zat hijau daun. Zat sebelumnya itu memantulkan sinar matahari dengan warna merah dan violet, yang jika digabung menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi makhluk berwarna ungu yang aneh sebelum tumbuhan hijau muncul. Batu, logam, mineral, dan hal lain yang membentuk bumi lebih padat di beberapa bagian dibanding bagian lain. Akibatnya mengejutkan, besar gravitasi sedikit berbeda di berbagai tempat. Kamu 0,5% lebih ringan saat berdiri di katolistiwa dibanding saat berada di kutub. Ketinggian juga berpengaruh. Kalau kamu lagi di puncak Gunung Everest, badanmu juga sedikit lebih ringan. Hei, jangan lihat ke bawah ya. Teluk Hudson di Kanada merupakan sebuah anomali gravitasi. Gravitasi di area ini lebih kecil dibanding di tempat lain di bumi. Beruang air atau tardigrada adalah makhluk imut dengan delapan kaki dan kepala yang seperti tergencet. Meskipun ukurannya kecil, mereka bisa bertahan hidup di mana aja. Mereka lebih suka lumut yang agak basah atau dasar danau. Tapi nggak keberatan kalau ada di tempat yang nggak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas luar biasa. Tardigrada juga tahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Sebagian beruang kecil ini juga sanggup bertahan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Meski tak ada perlindungan. Kuat banget ya. Mereka bisa bertahan dengan meringkuk dan berhibernasi sehingga menurunkan kebutuhan oksigen dan makanan mereka. Nggak ada daratan padat di bawah kutub utara. Kamu cuma bisa melihat lautan es. Oh iya, tarikan gravitasi di kutub lebih kuat. Dan kalau kamu pergi ke sana, badan kamu akan lebih berat. Dan itu bukan cuma karena pakaian hangat yang kamu pakai. 99 persen emas ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu yang ditarik oleh keberadaan besi di inti bumi. Emas itu cukup untuk melapisi seluruh permukaan bumi. Kalau saja meteorit yang mengandung emas nggak nabrak bumi pada zaman dulu, mungkin emas akan lebih rangka. Kalau dua benda dari logam yang sama bersentuhan di antariksa, keduanya akan terikat dan nempel. Kalau di bumi, itu nggak terjadi karena air dan udara memisahkannya. Ternyata kita hidup di dalam matahari. Kira-kira semacam itu, atmosfer matahari membentang jauh melebihi permukaannya yang terlihat. Meskipun jauh dari bintang ini, bumi masih dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer atas dekat kutub. Benua paling selatan di bumi, Antarktika, cuma benua terbesar kelima. Tapi hampir 70 persen air tawar di bumi dan 90 persen es dunia ada di sana. Planet kita memiliki medan magnet berkat logam cair panas yang mengalir di dalam inti luar bumi. Hal ini menciptakan aliran listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Tapi kepadatan ini berbeda-beda tergantung bagiannya. Misalnya, kerak bumi tidak lebih padat daripada inti logam yang solid. Kamu berjalan, berlari, melompat, tapi saat berhenti, kamu kayak diam aja. Padahal, kamu bergerak bahkan saat diam. Karena bumi selalu bergerak, bumi nggak cuma memputar pada porosnya pada kecepatan 1.200 km per jam, tergantung di mana kamu berdiri. Tapi bumi juga mengorbit matahari pada kecepatan 107.000 km per jam, dan menyelesaikan putarannya dalam 365 hari. Bumi adalah planet yang selalu mendaur ulang. Tanah yang kita pijak adalah hasil daur ulang. Siklus batu planet kita mengubah satu jenis batu menjadi batu lain. Planet kita berisi magma. Saat keluar, magma akan mengeras menjadi batu. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanis, gempa bumi, kemunculan gunung, dan semua proses lain membawa batu itu ke permukaan bumi. Di sana, erosi membentuk dan mengikisnya sedikit, lalu partikel kecil itu mengendap. Semua tekanan dari atas memadatkan partikel menjadi batu sedimen, misalnya seperti batu pasir. Biosfer di dasar laut tumbuh sangat lambat dibandingkan kehidupan di permukaan. Pembelahan sel di sana terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berubah dari poros bumi. Perubahan iklim dan pencairan bletser, sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska, menyebabkan poros bumi bergeser. Bumi memiliki dua jenis kutub. Yang pertama adalah kutub magnet selatan dan utara. Kutub ini memengaruhi arus dan navigasi. Poros tempat bumi berputar juga merupakan kutub. Poros bergeser sedikit seiring waktu, tapi belum ada yang tahu sebabnya. Sebesar apapun gempa bumi, manusia nggak akan bisa merasakan gempa di sisi lain bumi, meskipun ada yang ngaku bisa. Bumi menyerap panas dari matahari. Sebagian besar di permukaannya, panasnya nggak menyebar rata di seluruh bagian bumi. Satu sisi bumi, wilayah Pasifik kehilangan panas lebih cepat daripada wilayah Afrika. Soalnya, daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan di bawah samudera. Dasar laut jauh lebih tipis daripada daratan. Selain itu, suhu dari panas di dalam bumi semakin rendah karena volume air di atasnya. Kalau kamu ambil semua tetesan air di awan dan membawanya ke permukaan, kamu bisa menutupi bumi dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kelihatannya nggak banyak, tapi air ini penting banget untuk iklim. Suhu di bumi akan lebih hangat kalau nggak ada awan. Setiap 200 ribu sampai 300 ribu tahun sekali, bumi mengalami pertukaran kutub magnet. Tapi prosesnya emang nggak cepat. Bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun.